Nanti Mas Arief minta di-share di UKM-GKM. Ijin saya langsung mulai saja untuk beberapa. Terima kasih yang terhormat Bapak, Ibu, GKM, dan UKM, masing-masing fakultas maupun Pak Rodi. Terhormat Pak Adina Wawi, Pak Deni, Butini, dan rekan-rekan LPM. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan teknis RTM dan RTL di tingkat fakultas. RTM ini adalah rapat tinjauan manajemen, hasil dari temuan-temuan AMI. Lalu setelah di rapat tinjauan manajemen ini, yaitu selanjutnya adalah rencana tindak lanjut dari hasil temuan-temuan yang ada di audit mutu internal. Ini merupakan rangkaian PPP-PP yang kita sudah melaksanakan kemarin sampai E tentang evaluasi. Sekarang kita melaksanakan P yang ketiga, yaitu adalah pengendalian. Pengendalian ini di dalamnya ada RTM dan RTL. Memang baru tahun ini dilaksanakan RTM dan RTL di tingkat fakultas maupun unit. karena tahun kemarin belum, tapi ini merupakan hasil tindak lanjut dari masukan asesor bahwa yang melakukan RTM atau RTL itu bukan hanya dari tingkat universitas, LPM saja, tapi masing-masing unit kerja, fakultas, prodi itu melaksanakan laporan RTM dan RTL. Kenapa? Karena ini akan ditanyakan pada saat nanti kegiatan asesmen lapangan ataupun akreditasi di masing-masing prodi. hari ini Pak Rektor sudah meng-share tentang pembaruan mengenai PEMPS, yaitu Pemantauan Evaluasi Mutu Program Studi, yang sebelumnya itu adalah PEPA. Di sini sudah muncul ada kata MM ini adalah Mutu, artinya sudah mulai benar-benar penting bagaimana kegiatan SPMI ini di masing-masing setiap prodi maupun fakultas. Maka dari itu, mau tidak mau, setiap prodi fakultas itu harus melaksanakan SPMI di masing-masing unit kerjanya yang nantinya akan dibawa ke tingkat universitas. itu RTM dan RTL. Jadi nanti pada saat rapat RTM-RTL tingkat universitas, itu masing-masing unit kerja maupun fakultas yang diwakilkan oleh dekan ke prodi nanti, itu memaparkan temuan-temuan apa saja yang sudah ditindaklanjuti atau yang akan ditindaklanjuti dan mana yang sudah diselesaikan berdasarkan hasil temuan-temuan audit Mutu Internal. Itu berupa laporan dari RTM atau RTM dan RTL di tingkat fakultas. Jadi bila mana memang dari fakultas maupun prodi belum melaksanakan RTM-RTL-nya, maka bisa jadi laporan nantipun pada saat rapat RTM dan RTL tingkat universitas, laporannya fakultas atau prodi tertentu belum melaksanakan tahap pengendalian. Nah itu sebetulnya yang tidak diharapkan oleh kita, karena kepentingannya bukan hanya untuk LPM, tapi keseluruhan. Karena nanti laporan di RTM-RTL tingkat universitas itu adalah membahas keseluruhan unit-unit kerja yang ada di Universitas Lubang. Nah lalu selanjutnya pertanyaannya, kapan dilaksanakannya itu RTM dan RTL tingkat universitas? Sebetulnya berdasarkan jadwal adalah di minggu sekarang, tapi keadaan yang memang sampai sekarang pun beberapa ada yang belum melaporkan laporan AMI di lead auditor. Kita paham pasti beberapa ada kegiatan atau kesibukan, ditambah ini akhir tahun banyak sekali beberapa kegiatan yang memang harus diselesaikan di akhir tahun ini. Maka dari itu, mudah-mudahan dibunurkannya RTM-RTL tingkat fakultas atau diperpanjangnya waktu RTM dan RTL tingkat fakultas, supaya bisa di masing-masing GKM dan UKM bisa melaksanakan RTM-RTL di tingkat fakultas. Bagaimana teknis pelaksanaan di RTM dan RTL di tingkat fakultas? Yaitu yang pertama, itu dilaksanakan atau dijadwalkan oleh GKM dan UKM masing-masing fakultas yang sebetulnya ini harus perprodi juga awalnya. Tapi kita langsung saja di fakultas, nggak apa-apa. Nanti jadi langsung RTM tingkat fakultas, nanti laporannya laporan tingkat fakultas saja. RTM maupun RTL dari hasil laporan auditor yang datang ke fakultas atau prodi Bapak-Ibu. Nah GKM-UKM ini memang sebenarnya juga kita tidak diprogramkan apa ya, tidak diprogramkan kepanitiannya, tapi masalahnya pada saat kita pertemuan pertama itu ada yang nanya, nanti siapa yang bikin laporannya? Nah ini akan jadi kebingungan akhirnya, ya sudah kita paham UKM-GKM pun ini kan belum ada secara ininya ya, dari kampus. Makanya kemarin pada saat Bapak-Ibu melaksanakan audit mutu internal itu kita membuat pengajuan lagi ke Pak Rektor untuk membuat kepanitiannya sampai laporan RTM dan RTL-nya untuk apa? Supaya nanti terbentuk juga sampai ke tarap panorarium gitu. Jadi seperti biasa, sama seperti AMI, setelah melaksanakan AMI sampai tahap laporan, maka auditor boleh menghubungi Bu Endrad. Dan sama nanti setelah melaksanakan RTM dan RTL dan sudah sampai pelaporan maka nanti silakan hubungi lagi Bu Endrad. Karena ada beberapa yang harus ditanatangani oleh UKM dan GKM. Nah, tapi mudah-mudahan ada hal yang lebih penting bagaimana setiap prodi ini harus paham mengenai pentingnya pelaksanaan PP-EPP atau pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas maupun prodi ini. Kita coba petakan, dari LPMI itu coba kita petakan, kita atur waktunya sebaik mungkin supaya memang pelaksanaan ini berjalan dengan baik. Walaupun memang dalam pelaksanaannya ada beberapa hal kendala. Tapi terus kita evaluasi dan LPM pun tentunya masih dimasukkan dari UKM dan GKM. Karena secara strukturnya itu UKM dan GKM itu berada di LPM yang memang butuh masukan dari UKM dan GKM tentunya yang ada di lapangan di prodi dan fakultas. Teknis pelaksanaan RTL ini tingkat fakultas ini menganggap Bapak Ibu GKM dan UKM untuk membuatkan jadwal ke dekan kapan kita akan melaksanakan UKM dan GKM. Jadi prodi dan dekan, wakil dekan dan sek prodi itu mereposisinya itu beliau adalah sebagai orang yang mengeluarkan kebijakan. Kebijakan dari hasil apa yang akan dilakukan. Pada hasil AMI, pada hasil AMI ada sesuatu yang memang temuan maka harus dievaluasi bagaimana pelaksanaan yang sudah dilaksanakan tahun 2022-2023 itu untuk pelaksanaan 2023-2024 nanti itu supaya ada perbaikan tentunya. Kalau memang ada perbaikan. Misalkan dari beberapa instrumen yang sudah kita berikan ada yang memang belum ada di prodi maka instrumen itu harus segera ada. Kenapa harus segera ada? Karena itu merupakan standar nasional wajib. Itu yang wajib. Kita belum ke standar tambahan. Kita sama-sama belajar bahwa instrumen yang kita berikan itu adalah instrumen yang wajib itu harus benar-benar kita laksanakan. Kedepannya, untuk aturan akreditasi tahun 2023 yang sudah keluar itu nanti yang berlaku di tahun 2025 kita dibeli waktu 2 tahun untuk melaksanakan itu khawatirnya, khawatiran kita itu bila mana kan akreditasinya itu ada yang terakredasi dan tidak terakredasi di prodi itu bisa unggul tapi melalui LAM itu bayar. Kalau kita hanya capainya terakreditasi saja yang dikhawatirkan itu adalah ketika kita tidak melaksanakan standar nasional sebagai instrumen yang kemarin kita bagikan itu tidak dilaksanakan khawatirnya nanti prodi kita itu tidak terakreditasi. Jadi mulai dari sekarang kita temukan hal-hal yang memang harus ada tapi kita belum merekap atau melaksanakan. gitu itu tujuannya. Nah nanti pelaksanaan itu RTM dan RTM itu silakan hubungi Dekan untuk membuatkan waktu bagaimana GKM, UKM itu mendapatkan hasil laporan auditnya dari auditor itu tinggal dipaparkan. dalam temuan masing-masing prodinya itu apa yang memang belum ada. Dalam hal, walaupun memang belum ada sesuatu dokumen yang belum ada bukan berarti itu hal-hal yang menjadi penurunan prestasi tapi itu adalah jadi tidak selalu berpikir negatif tapi bagaimana oh ini temuan yang memang harus ada jadi yang yang beberapa ngobrol dengan Bapak UKM itu dikhawatirnya itu oh khawatirnya ditegur oleh pimpinan dan lain-lain sebenarnya tidak lah menurut saya tapi itu menjadi hal-hal yang positif kedepannya yang memang harus diperkuat atau bisa jadi sebetulnya ada tapi habis ngobrol dengan Dekan dan lain-lain jadi ternyata ada bisa jadi seperti itu nah hal-hal yang temuan-temuan itu nanti silahkan dibicarakan kalau memang ada yang belum ada dan yang belum ada pun bisa jadi bukan posisinya bisa jadi karena dokumen dari universitasnya belum ada di lembaga tingkat universitasnya belum ada jadi ke prodi ke fakultas pun jadi belum ada ada yang seperti itu jadi hal-hal yang seperti itu yang sangkut pautnya dengan universitas berarti nanti pada saat RTM tingkat universitas Dekan atau pimpinan PPS Dekan di sini kan di unsub itu Dekan itu silahkan laporan pada saat RTM itu kita belum ada karena memang belum ada turunan aturannya gitu memang itu ada beberapa juga pada saat kemarinan APT kita dapat ketemuan bahwa beberapa kebijakan belum ada nah seperti itu jadi akhirnya akan saling mengingatkan supaya nanti saling menguatkan dari atas sampai bawah itulah salah satu tujuan dari muda yang mutu yang akan kita laksanakan nah selanjutnya nanti pada saat pelaksanaan RTM RTL itu ada beberapa dokumen yang memang harus ada juga seperti absensi seperti dokumentasi dan berita acara nah kita sudah ada contoh yang RTM dan RTL pada saat APT kemarin kita kasih ke asesor tidak ada komen dari hasil laporan RTM RTL kita karena pun saya melihat dari beberapa laporan RTM RTL setiap universitas saya coba cari contoh-contoh lain tidak ada yang baku tapi setidaknya laporan yang kita buat itu memberikan informasi yang jelas ketika beberapa atau asesor menilainya jadi sementara bisa jadikan contoh dulu RTM dan RTL dok laporan RTM-RTL yang unsub yang dibuat oleh LPM jadi kalau memang kan laporan RTM-RTL di LPM itu keseluruhan tapi di tingkat fakultas ya ruang lingkupnya hanya di fakultas saja mungkin itu selanjutnya ketika sudah dibuat laporan maka silakan UKM-GKM mengupload hasil rapat RTM-RTL itu di Sijamu supaya kita bisa mengontrol fakultas atau pro di mana yang memang sudah melaksanakan pengendalian nah nanti P yang terakhir tentang peningkatan di Sijamu itu ada yang terakhir peningkatan itu akan kelihatan dari hasil RTM atau RTL yang dilakukan di tingkat fakultas itu ada apakah ada nanti muncul dokumen baru kebijakan baru nah itu masuknya nanti di peningkatan silahkan dokumen-dokumen baru masukkan ke peningkatan jadi kita tahu nanti terdokumentasi per tahun itu munculnya dokumen-dokumen baru itu per tahun berapa karena itu nanti pengupload itu kan akan ada tahunnya gitu secara otomatis nah saya akan jelaskan mengenai contoh RTM oh iya RTM dan RTL ini sebetulnya dua kegiatan yang berbeda jadi RTM itu hanya sampai ada temuan akar masalahnya bagaimana lalu rencana perbagian bagaimana nanti setelah itu rencana tindak lanjutnya nah itu sudah mulai lebih ke detail lalu apa yang akan dilakukan ketika menemukan teman-teman izin saya share mas Arief ada ya nah ini laporan RTM yang 2021 template-nya sudah ada nah jadi sebetulnya intinya itu ada di tabel ini informasinya tabel kriteria kalau ini kita masih karena APT jadi per kriteria sembilan kriteria nah kalau ini kita cukup nggak apa-apa hanya pendidikan penelitian dan pengabdian dalam pendidikan temuannya apa disimpulkan temuan-temuan yang memang belum melengkapnya apa lalu kenapa sampai belum ada mungkin seperti itu kurang lebihnya lalu rencana tindakan pencegahan dan perbaikan ini nah kesimpulan penutup tambahkan foto-foto nah ini berita acaranya foto-foto absensi berita acara itu contohnya lalu ada lagi ini RTL secara pastinya yang membedakan dari laporan RTM-RTL itu ada temuan akar masalah langsung rekomendasi untuk peningkatannya atau perbaikannya ini peningkatannya bagaimana temuan-temuan itu apa yang akan dilakukan disini lalu PIC ini adalah penanggung jawab yang akan menyelesaikan permasalahannya penanggung jawabnya siapa misalnya kalau di tingkat fakultas kan ada Kaprodi Sekprodi Kepala TU atau siapa ini langsung Kaprodi atau Wakil Dekan atau siapa ini waktu waktu itu adalah rencana target penyelesaian dalam masalah tersebut gitu apakah itu nanti berupa dokumen atau seperti apa ini tapi rencana penyelesaian dalam waktunya nah kalau ini kalau di contoh RTL di universitas itu ada status tindak lanjut RTM sebelumnya kalau ini karena RTM Dekan Fakultas Unsub ini baru sekarang jadi belum ada status tindak lanjut RTM sebelumnya kemarin saya laporkan ini karena Unsub itu sudah melakukan dua siklus tahun 2020 2021 2021 2022 jadi ini hanya laporan apakah hasil RTM tahun 2020 2021 pada tahun 2022 ini apakah sudah ditindak lanjuti atau sudah selesai belum permasalahannya ini nanti akan dibahas lagi sama temuan-temuan yang ada di sekarang di fakultas itu nanti akan dicek pada tahun depan itu apakah temuan-temuan yang sudah ditemukan pada saat AMI sekarang itu sudah ditindak lanjuti atau sudah diperbaiki belum kalau memang belum maka status tindakannya sudah ditindak lanjuti sudah ada yang belum ditindak lanjuti nah ini beberapa contoh yang tentang RTL-nya nah sama akhirnya kesimpulan penutup foto berita acara sampai absensi sebetulnya itu tidak terlalu banyak apalagi fakultas mungkin ya hanya posisinya kan kita ada berapa ini sebenarnya kita hanya menyimpulkan ini contohnya contoh saya share mengenai ini template RTM ini tinggal kalau ini lembar pengisahannya GKM yang ininya penanggung jawab UKM UKM mengetahui dekan dan kepala LPM karena ini memang harus laporan jelisannya harus mengetahui LPM terus walaupun dalam pelaksanaannya bisa jadi ada perwakilan dari LPM atau tidak gitu tapi kalau memang lebih bagusnya kata Pak Cijep kemarin harus ada dari perwakilan dari LPM tapi situasional saja apakah kondusif atau tidak itu yang terpenting kita memiliki laporan pelaksanaan absensi foto maka saya akan tanda tangan di sini laporan ini RTM hari waktu dan ini template-templatenya kemarin instrumen Prodi itu instrumen AMI puisoner instrumen PEPA PES Perban Bapak Ibu Prodi ini hati-hati pada saat instrumen ISK instrumen akreditasi itu hati-hati sangat penting itu adalah traster study salah satunya adalah kondusifannya traster study setiap tahun wayana Bapak Ibu harus rajin-rajin ke traster study nah nah itu kesimpulan penutup lalu lampiran foto-foto dan lain-lainnya nah itu template RTM template RTL sudah di-share juga oleh Mas Arief cuma yang beda itu kolomnya saja jadi dari hasil laporan intinya Bapak Ibu dari hasil laporan AMI oleh auditor itu tinggal kita isikan kolom-kolomnya hasil dari rapat pimpinan itu Dekan Kapur itu memang yang harus wajib karena UKM-KKM itu bukan pengambil kebijakan tapi yang mengendalikan mutu sama seperti LPM hanya sebagai mengendalikan mutu kita tidak bisa memberikan punishment dan lain-lain kita hanya bagaimana melaporkan saja jadi memang menjamin pengendalian di tingkat fakultas maupun prodi untuk membantu mengingatkan beberapa memang tentang mutu bisa jadi UKM-GKM lebih awal mengetahui apalagi tentang perubahan sekarang aturan terbaru ini yang 53 tahun 2023 ini terjadi UKM-GKM dulu jadi intinya kita barang-barang sharing untuk mutu ini apalagi sudah keluar aturan baru tentang pemantauan itu sudah ada kata-kata M pemantauan evolusi mutu sudah ini posisinya ada di LPM UKM maupun GKM ini kita mau tidak mau harus cepat selesai Bapak Ibu karena ada tugas ke depan lagi mengenai nanti monep ujian semakin kita monep UTS tidak dilaksanakan karena bentrok gitu tapi mudah-mudahan monep ujian bisa terlaksana mungkin itu penjelasan singkat dari saya mungkin Bapak Ibu Manawi ada pertanyaan kita diskusi atau saya mohon masukannya bila mana ada kekeliruan nuhun kalau tidak ada Manawi ada pertanyaan Mas Arief atau dicukupkan tinggal di-share aja langsung share aja mungkin di UKM GKM Bapak Ibu yang belum bergabung seenggaknya nanti bisa lihat rekaman walaupun ada diskusi bisa jadi di grup UKM GKM gak apa-apa dari dari AB cukup Pak Din Haturnon Assalamualaikum Pak izin bertanya ya mewakili tadi saya simak dari awal pertanyaan saya ini agak sedikit miss ada ini jadi ketika pelaksanaan RTM ya dan RTL kemudian buat laporannya itu kita berangkat dari laporan AMI begitu Pak betul berarti artinya harus ada koordinasi dulu mungkin ya Pak GKM UKM dengan auditor masing-masing fakultas gitu ya Pak Den ya kalau gak salah ya belum beres ya laporannya ya laporan dari auditornya ya ya betul Pak ya oke itu aja berarti berangkat dari itu ya Pak ya berdasarkan laporan AMI ya Pak ya betul terima kasih Pak terlaluan ya sama-sama Budin ya betul Bapak Ibu mohon izin bagi lead auditor yang masih proses tapi sudah ada yang mengumpulkan cuma ada perbaikan laporan dari Pak Arief itu ya mudah-mudahan bisa sesegera mungkin karena laporan tersebut akan digunakan untuk RTM dan RTL di tingkat fakultas ya gitu Nunun Budin udah mengingatkan sama-sama Pak Den maka Pak kalau sudah tidak ada mungkin dicukupkan khawatir mau pada istirahat sudah mulai jam 7 eh udah mau jam 8 iya Pak Den dicukupkan saja Pak Den ya di record ya RN nanti Mas Arief silakan share di grup UKM-GKM ya nanti diskusi lanjutan di grup nggak masalah ya baik Pak Nunun Pak Den ya sama-sama Sudah cukup ya kita selesai ya 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 Nuhun Bapak Ibu Sadayana Budini Fahdenawawi Fahdeni Ibu Maya Ibu Tini Sadayana Nuhun nggak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nuhun Den Nuhun Pak Atur Nuhun Budini Sami-Sami Pak Atur Nuhun Nggak Atau nggak Budini Atur Nuhun Bu Maya Sami-Sami Pak Pak Deni Ernawan Atur Nuhun Ini Pak Atau Aya